Intro Halo teman-teman semua dan selamat datang kembali di channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world terkutuk game basal 4 sumeragi Jadi di video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam saiyoku story nya Shisurohime ya Dan sekarang kita akan coba lanjut ke dalam saiyoku story karter yang berikutnya Yaitu Kyogoku Maria Yuk kita akan pilih saiyoku story Iya difficulty nya hard ya Terakhir itu kita sudah masuk ke dalam drama story nya si Maria Dimana dia tuh pengen menikah sama si Naoto Rai ya Kalau gak salah seperti itu memang ceritanya agak-agak memiliki ada unsur LGBT nya gitu ya Dia malah menyukai wanita lain guys Iya ini kalau cerita di saiyoku story Itu tiba-tiba kita kedatangan salah satu orang dari pemerintahan yang dimana Pengen meminta atau pengen menagih ya kepada kelompoknya si Naga Masa Untuk membayar kayak semacam pajak tahunan gitu lah ya Nah tetapi disini seluruh uang yang dimiliki sama Naga Masa dan juga Oichi dan juga kelompok dari si Naga Masa ini Itu uangnya sudah dibawa sama si Maria ini Jadi disini tuh Maria ini kayak mengambil seluruh harta milik saudaranya ya Jadi disini memang kurang ajar banget si Maria Soalnya disini Maria tuh kan dia sangat menyukai yang namanya harta entah itu emas entah itu uang Pokoknya segala jenis harta itu disukai sama si Maria ini Jadi disini tuh dia pertarungannya tuh dia kabur ya kabur ke beberapa tempat Dari kejaran entah itu kejaran dari saudaranya yaitu si Naga Masa Dan juga kejaran dari pemerintahan ya Oke ada beberapa map yang muncul ya Ini merupakan map boss fight melawan 3 boss ya Waduh melawan si Hidoshi dan juga Iyasu disini Duh kayaknya udah lama nih gak masuk ke dalam map ini ya Ini merupakan map yang panjang dimana kita akan masuk ke Komaki Nagakutei kalau gak salah ini ya Terus ada tempat pertarungan antara si Siapa tuh namanya gue lupa Toshie Toshie Maida melawan si Katsushibata Ini map boss fight ya Jadi sekarang mungkin kita akan coba masuk ke dalam map yang panjang ini ya Kita akan masuk untuk melawan si Hidoshi dan juga Iyasu Tokugawa Ya disini untuk dari segi asisnya ya Mungkin disini kita akan coba pake si siapa ya Soalnya ini merupakan map yang panjang Mungkin pake Kenshin gak ya Bentar kayaknya jangan pake Kenshin deh Yang cocok sama Maria kita mungkin akan kombinasikan Maria dengan adiknya ya Soalnya kalau gak salah kan si Maria itu kan kakaknya Nagamasa Jadi disini kita akan pake Nagamasa atau adik kita sendiri Ya nice Disini bentar guys gue akan coba cek senjata dulu ya Senjatanya si Maria sudah gue kasih ada elemen angin Dan juga personal item ya Dan untuk si Nagamasa juga sudah memiliki elemen cahaya Tetapi oh bentar oh iya itu ya itu sudah gue kasih personal item Warnanya merah putih gitu ya Sudah mantap untuk senjatanya Dan untuk kostumnya si Maria disini bentar gue akan tunjukin satu persatu ya Oke ini merupakan kostum yang bisa kalian beli di shop ya Ini merupakan kostum original Yang dimana hanya beda warna doang sih dengan yang ini ya Terus kalau yang hitam ini merupakan kostum tamat Jadi kalau kalian sudah berhasil untuk mentamatkan drama story Itu kalian akan dapet kostum yang bener-bener mewah ini ya Gue suka banget sih perpaduan antara warna hitam sama warna merahnya Terus ada kostum DLC Nah ini kostum DLC nya gue lupa guys dari kostum game apa ya Mungkin kalau kalian yang tau kalian bisa komen di kolom komentar ya Ini kostum yang digunakan sama Maria itu kostum dari game apa Ya tapi gue kurang suka ya sama kostumnya ini Gue lebih suka sama kostum yang item ini coy Ini bener-bener the best ya Terus oh iya bentar untuk Nagamasa Kostumnya jangan pakai kostum biasa dong Ya ini kostum tamat Terus ada kostum yang item ini ya Ini bisa kalian beli di shop Dan ada kostum DLC dimana aneh banget sih Shieldnya berubah menjadi bell Dan senjata pedangnya berubah jadi mikrofon anjir Ya pakai mikrofon gitu ya Udah kayak idle gitu guys Ini gue juga lupa sih kostum dari DLC apa ya Gue mungkin akan pakai kostum yang ini ya Kostum tamat Dan bentar disini skillnya udah terbuka semua ya Skill sudah terbuka semua Dan disini gue akan tunjukin skill terakhir dari si Maria nantinya ya Soalnya skillnya Maria tuh agak-agak aneh Sama seperti si ini ya Kasuga ya Oke let's go kita akan masuk untuk melawan Hideyoshi dan juga Iyasu Iya ini kalau gak salah Sangat gue namanya adalah Komaki Nagakuta ya Pertarungan dimana Mereka ini kan saling bertarung satu sama lain Untuk melihat ya Siapakah yang lebih layak Untuk menggantikan Nobunaga Soalnya Nobunaga mati Dan ini kan Membuat kelompok mereka ini tuh terpecah belah Apalagi disini Si Iyasu tuh Gak pengen gitu loh Gak pengen Menggunakan cara yang digunakan oleh Hideyoshi ya Untuk memimpin Sebuah negara Ya bentar disini kita akan ambil dulu Kotak spesial Nice Kampret tuh gak bisa Turun disini dan Oh bentar Musiknya gue akan aktifin dulu ya Bentar Musik di setting Iya sorry guys Soalnya disini Tadi di awal-awal kan Di bagian menu kan Musiknya copyright Jadi gue harus aktifin dari sini Terpaksa ya Biar tidak ada copyright dan Bisa aman gitu loh Yuk let's go Nagakusa Kakak beradik melawan Para kelompok yang sangat kuat Dan ini bener-bener mapnya besar banget ya Komaki Nagakute itu merupakan Pertarungan terakhir biasanya Kalau di anime story Ataupun di drama story Iya nih ada si Michunari Shida Ini dia bertarungan melawan si Motochika nih Michunari ya Iya tuh Dia nembakin beberapa cannon Ke pintu yang sudah di custom ya Sama si Motochika Jadi pintunya tuh dipasang Kayak kepala robot gitu guys Sama si Motochika Agar Kelompoknya si Michunari Itu tidak bisa menuju Ke tempatnya Hideyoshi Jadi disini tuh Si Motochika Pengen Hideyoshi Bertarung melawan si Iyasu Tuh gak ada gangguan ya Dari si Michunari Yuk sini kita akan kalahin dulu Beberapa officer yang Eh bentar Mereka kok kabur sih Hmm let's go Disini skill R1 nya si Naga Masa Dia bisa Ini ya Meningkatkan pedang Shield dan juga seluruh tubuhnya coy Bentar Pakai si Maria dulu Nice Ya disini kalau kalian lihat Di bagian kanan atas Itu merupakan darah Dari Itu ya Dari pintu Pintu milik si Motochika Jadi kalau misalkan Pintunya itu Sudah terbuka Itu kalau gak salah Si Hideyoshi itu Akan mati Tapi kalau pintunya Ketutup Itu kita bisa Bertarung langsung Melawan Keduanya ya Si Iyasu Dan juga Hideyoshi Saya ingat gue kayak gitu sih Nanti kita akan coba lihat ya Disini gue gak akan Ini sih gak akan Buru-buru Untuk Menjaga pintunya Bentar gue akan ganti Skill R2 ke yang ini Yuk come on Iya bentar 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 Itu tadi Ngapain itu si Maria Iya dia ngeluarin Kayak kupu-kupu gitu Bentar gue ganti aja Ke yang ini Ah shit anjir Skill gue diganggu dong Bentar gue gak mau Keluarin yang ini Kok gak mau Keganti sih Iya gue pengen Pakai yang ini Ini merupakan skill Paling the best Dari si Maria Menjadikan para manusia Jadi kendaraan Anjir Yah Kampret Malah Diganggu sama Manusia bom Iya Dari sini si Motochika Dia juga menggunakan Ini ya Menggunakan Akatsukimaru Ya kita akan hancurin dulu Akatsukimaru nya Ya ngeri sih Akatsukimaru nya dia lompat-lompat ya Ke beberapa base Dari si Mitsunari Aduh Dapat siapa nih Nice Dapat Akatsukimaru Untuk melawan Si Motochika ya Eh sorry Melawan si Mitsunari Sip Iya tadi Bentar 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 Ini bakalan seru Kalau kita Menuju ke tempatnya Akatsukimaru ya Biar jadi pertarungan Antar Akatsukimaru Let's go Yuk sini Terima ini coy Ya Akatsukimaru nya itu Lebih besar deh Bentuknya ya Mampus Nice Walaupun Badan kita kecil ya Lebih mungil Tapi kita lebih kuat coy Yuk kita akan ke base Yang sini dulu Yah udah abis Bentar Gue akan pake skill ini lagi sih Ini merupakan skill yang kocak ya Menjadikan para manusia Menjadi kendaraan Anjir Ini cewek Bener bener Ngeri banget Sumpah Pasukannya udah Kayak hewan coy Iya Kalau kita musuh Oke Gak ada yang spesial ya Ternyata Gak berubah skillnya Gila Ngeri sih Skillnya walaupun Iya Kayaknya gak bisa gue gerakin deh Gak bisa gue gerakin ke kiri kanan ya Dia fokus nyerangnya Cuman ke bagian depan doang Yuk gantian sekarang si Nagamasa Nice Skill L1 G3 memang the best sih Untuk narik musuh ya Ini skill merupakan Skill yang sudah ada Sejak di Basara 2 ya Hmm Wait Oh di bagian atas Masih ada orang Bentar guys Kita akan habisi dulu Salah kelompoknya si Motonari Eh kok Motonari Si Motochika lumayan banyak ya Hmm Kita tarik dulu Yuk sini rolet Nice Sekali-kali pake cannon Oh my god Oh my god Let's go Kita akan bawa Kakatsuki Maru ini Ketempatnya si Mitsunari dan juga Motochika ya Mampus kalian berdua Sip Iya Agak tragis ya Si Motochika dikalahkan oleh Senjatanya sendiri coy Nice Sekarang kita akan coba Ke bagian atas ya Ada beberapa Base disini yang masih Belum gue ambil Yuk terima ini Aduh Kampret Malah dapet manusia Bom Padahal disini gue tadi Mempake senjata cahaya Yuk satu lagi Hmm Sip Oh sorry Bentar Masih ada lagi Masih ada satu Di dalam Hmm Nice Sip Bagian sini aman Let's go Kita akan ke bawah Kita akan ambil Base yang disini coy Beuh Apa tuh anjir Bentar Iya ini skillnya Nagamasa ya Iya cuman kayak gitu Dan kalau yang ini Bisa di Bisa di Combine sama itu ya Sama Apa tuh namanya Sama normal attack Tapi gue kurang suka Apakah skillnya itu ya Gue skill R2 Biasa pake ini sih Iya pake shield yang kayak gitu Wait bentar Gue akan dipocok dulu Gue pengen ngisi Semua cahaya Dari sinagamasa Soalnya Tetapi disini Akan selalu di Tahan sama musuh ya Yuk bentar ya Please Oke sip Sekali lagi Ini baru pedang Sama shieldnya doang Gue butuh Seluruh tubuh ya Oke ini dia Iya Hideyoshi mati ya Jadi disini Hideyoshinya mati Dan Kalau Hideyoshinya mati Iya Jadi Nanti di Pertarungan terakhirnya tuh Kita Cuman melawan Si Yasu doang Iya dan Kalian liat disini Itu seluruh tubuh Dari sinagamasa Sudah berwarna Dan kita bisa mengeluarkan Skill yang ini ya Bentar Gue lupa Cara mencatnya Apa Iya yang ini ya Anjir Iya itu Wait Bentar kita Fokus dulu Aduh Gak kena satu lagi Padahal Iya walaupun Gerakan range attack Si Maria Bagus ya Tetapi Kekurangannya tuh Gerakannya terlalu Letoy coy Terlalu Lebay Dan terlalu Lama ya Jadi disini tuh Agak mengganggu Passing Pertarungan sih Dimana Gue suka yang cepet Tapi disini Maria gerakannya tuh Terlalu Letoy Terlalu Lebay ya Walaupun Agak seru juga sih Pake si Maria ini Apalagi Skill R2 nya Gue akan coba Sekali lagi ya Disini gue gak akan Langsung ke Tempatnya itu sih Ketempatnya Yasu ya Kita akan Ambil Semua Base dulu Eh Kampret Gue malah Turu Barusan Yuk Sini dong Nice Ya kalian coba Comment apakah kalian Pengen Dijadikan sebagai Hewan dari si Maria ini ya Dijadikan kendaraan Sama si Maria Kalau ini Pasti ada beberapa Orang-orang aneh Yang Pengen gitu Dijadikan sebagai Hewan ya Sama si Maria Yuk Satu lagi Nice Oke Sekarang kita akan Ke bagian bawah Jadi Kalau Kalian pengen Meningkatkan kecepatan ya Itu harus Dipencet kotak Terus guys Biar makin ngebut ya Yuk Cepet Seluduk Terus Gila Bisa ngalahin Base Cuman pakai Kendaraan Aneh Kayak gini Ya udah Capek ya Capek Gue Soalnya Pakai skill itu Kayak merasa Kasian gitu loh Sama para Prajuritnya Bentar Bentar L1 kotak Dia ngapain ya Itu ya Iya tuh Dia Luarin Kayak Ciuman gitu Kayak Ngestun musuh Kayaknya ya Kalau L1 Segitiga kan Dia kayak gini Iya tuh Dia kayak gitu Gerakannya yang gue kurang suka Memang itu doang sih Kelamaan gerakan Oke itu Nanti gue akan pakai Di terakhir sih Skill yang itu ya Yang kotak tahan Yang ini Wait Ya ini soalnya Skill paling the best Dari Senagamasa Dan ini Gak ada ya Gak ada di Basara 2 Kalau di Basara 3 kan Memang Karter Senagamasa Gak ada ya Itu nanti gue akan pakai Pada saat melawan Si Yasu Yuk C'mon Tinggal 2 base lagi nih Kita akan ambil Soalnya gue gak akan Buru-buru ke sana ya Kita akan jadikan video ini Agak panjang Gak apa-apa Soalnya Udah lama juga Kita gak masuk ke map ini Oh iya Ada skill yang ini ya Iya Kameranya goyang-goyang Coy Ini tapi kayaknya Harus di hold deh Bentar Gue Lupa nih Sama skill yang ini Iya itu Kayaknya bisa lama Kalian coba komen ya Untuk Ngelamain skill yang itu Harus gimana ya Gue lupa Sama skill yang itu Mampus Semuanya pada Muter-muter ya Hmm Mantap Iya Dia pegang sini Sudah aman Iya C'mon Sekarang kita akan coba Ke Tempat terakhir ya Atau base terakhir Dan disini yang gue gak tau Kenapa si Maria ini tuh Bisa melayang-layang ya Dia punya kekuatan Seperti ini tuh Dari mana coy Tapi Gue tidak akan terlalu Serius mikirin game ini ya Karena Game ini memang Lebih penuh dengan Fantasi Daripada serius Dynasty Warrior Ataupun Dynasty Warrior ya Nice So far so good Ternyata masih ada Satu base lagi ya Satu base yang tadi Sudah dikuasai Sama musuh Jadi Gue akan kesana dulu Sebentar guys Sambil ngambil ini Ada beberapa Kotak Ini ya Kotak spesial Soalnya gak seru guys Kalau kita masuk ke map ini Tapi Buru-buru mainnya ya Map ini memang Harus dimainkan tuh Harus ini Harus santai ya Jangan buru-buru Ya tuh kan Dapet bonus juga Karena kita berhasil untuk Mengambil alih Semua base Wait Wait Salah Gue mau ganti skill Yuk sini dong Wahai kendaraan-kendaraan Manisku Musuhnya udah abis Kayaknya ya Cuman ada satu officer Disini Eh sorry Cuman satu Prajurit doang Ya gak apa-apa Pakai satu orang Juga gak apa-apa Yang penting Disini kita bisa bergerak Dengan lebih cepat Ayo kita akan melawan Si Iyasu Dan Witch Nari Berarti ya Disitu ya Soalnya tadi kan Si Hidioshinya mati Let's go Kita akan coba Lihat Ayo cepat Wahai budakku Iya Iya tuh kan Jadi disini kita melawannya Bukan Iyasu sama Hideyoshi Tapi Iyasu sama Mitsunari Iya Kita akan biarkan Mereka bertarung Disini kita akan Aktifin dulu ya Aktifin skill Dari si Nagamasa Sep Pedang Dan juga shield Sudah Aktif Seluruh tubuh juga Sudah aktif Let's go Terima ini Terima ini Aduh Bentar Belum 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 Harus pas Oh shit Malah diacak duel dong Bentar Bentar Belum Bentar Terima ini Anjir Iya Masih belum mati dong Itu soalnya Sakit banget tuh Serangannya si Nagamasa Itu ya Bentar Kita kasih Musau Musau aja Kali Harusnya sih Kena semua Coy Mantap Ya udah Kayak main Pinball Gitu ya Sep Jadi itulah dia Kita berhasil ya Mengalahkan dua boss Sebenernya lebih Lebih Susah melawan Mitsunari ya Daripada melawan Si Hideyoshi Karena gerakannya Hideyoshi Lebih lambat Dan Lebih enak Atau lebih gampang Diserang ya Untuk Hideyoshi Kalau si Mitsunari Ini kan dia Lebih cepat Gerakannya Lebih Gragas ya Lebih liar Jadi itulah dia Untuk stage Pertama ya Nice Night level Dan dapet beberapa Weapon juga Let's go Sekarang kita akan coba Lihat Kondisi Untuk stage Yang kedua Oke Ada Katsushibata Siapa lagi Iya Ada si Kampret ini ya Goto Matabe Dan Ada Fugitive Iya Stage kedua Mungkin Kita akan masuk Ke map yang singkat Aja ya Bentar Mapnya Kenshin Semuanya panjang Ini sih Gak ada Map boss fight Mungkin di next video Kita akan masuk Ke map boss fight Biar gak terlalu panjang Jadi untuk sekarang Map yang singkat Pilihannya antara Mapnya si Kenshin Sama mapnya Katsushibata Soalnya untuk mapnya Si Mitsunari Agak panjang Guys Iya Gue pengennya Masuk ke map ini ya Karena di tempat ini Juga ada Fugitive Tapi lebih singkat Yang ini ya Soalnya Map ini kita bisa Tinggal Kalahin semua Base Sebelum Kelompoknya Si Mitsuda Ketch itu muncul Pada tempat ini ya Tapi yaudah Kita akan masuk Ke map yang ini aja Mungkin gue akan Ganti assistnya ya Jangan Si Naga Masa lagi Sekarang mungkin Kita akan ganti Ke Kotar Fuma aja Kali ya Iya Kotar Fuma Biar melawan Si Kasuga Senjatanya Sudah mantap Kostumnya Gak perlu ganti lah ya Sudah bener Let's go Kita akan melawan Kenshin Uesugi Jadi pokoknya Ceritanya tuh Disini Maria dia kabur Guys Kabur ke beberapa tempat Dari kejaran Kejaran si itu Kejaran si Naga Masa Dan juga Para pemerintahan Yang dimana Lagi menagih gitu loh Lagi menagih Uang tahunan Yang harusnya tuh Dibayar Sama kelompoknya Naga Masa Eh Tapi malah Uangnya tuh Dipau kabur Sama Si cewek ini ya Ya bentar Kita akan ambil dulu Ada rolet disini Kita juga akan ambil Harta rahasia ya Oke Jadi Fokus dari tempat ini Adalah kita harus Menjaga dua base Wait bentar Sebelum menjaga dua base Kita akan ambil Harta-hartanya Disini dulu Nice Wait berani-beraninya Mereka ya Hmm Bentar nih Orang-orang yang besar nih Bisa gue jadiin Sebagai Hewan gak Atau kendaraan gue Yang pada pake kipas ini ya Nah ini nih Bentar Salah Salah Skillnya Harusnya yang ini Bentar nih Masih belum Belum mau berhenti Skillnya Ya yang ini nih Nah gue pengen Jadiin mereka Sebagai hewan coy Ya ternyata bisa ya Anjir Jadi tadi tuh Skill yang kupu-kupu Gue baru tau Skill yang tadi dia Ngeluarin kayak semacam Kupu-kupu ya Itu merupakan skill Untuk counter attack Oh iya ini ada si Kanashigunawe Jadi itu tuh skill Anjir Bentar Ganti ke Kotor Fuma aja Bangsat ada si Musashi dong Ya gue gak yakin Bisa ngalahin dia Pake si Kotaro sih Soalnya Attacknya gak begitu sakit Dan disini kita harus cepet ya Ngalahin si Musashi kampret ini Dia mainnya kabur-kaburan Soalnya Ya tuh kan Udah kabur Kampret Padahal darahnya udah tinggal dikit lagi Loh itu tadi Jadi sebenernya Susahnya tuh bukan Bukan Ngelawan dia Tapi timingnya ya Timingnya tuh memang harus cepet banget Ngalahin si Musashi Hmm mantap Kita akan ambil base yang sini dulu Sep Dan gue akan kembali ke belakang dulu ya Itu base kita lagi diserang Kampret Uh Mantap banget sih Mampus Kanashigunawe Mana tuh yang berani-beraninya Nyerang base gue Mampus 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 Yuk C'mon Sekarang kita akan menuju Ke bagian sebelah kiri ya Nice So far so good Tinggal Tinggal kasuga doang nih yang muncul Tinggal kasuga doang nih yang muncul ya Oke ini dia Kalau kasuga muncul gak mungkin gue skip ya Oke Kapan lagi guys kita melihat kasuga nunggeng kayak gitu Jadi gak apa-apa ya kita nikmatin aja Yuk kita gak usah buru-buru ke tempatnya kasuga ya Kita sambil ngambil base yang disini dulu Mantap Nice Semua base sudah berhasil kita kuasai Anjir 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 Ngebangsat ini Musashi Kita coba kasih musau aja ya Ya bahkan musownya aja kelamaan Kampret Ya gak mungkin bisa sih Gak mungkin bisa pake musashi sama Si eh sorry Pake si Maria sama kotaro Eh bisa bentar 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 Bisa 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 Gak boleh pesimis gitu Nice Soalnya kalian tuh Butuh karakter yang Memiliki dua tipe guys Tipe power sama Kecepatan ya Harus cepet Dan juga harus kuat gitu loh serangannya Sedangkan di game ini Itu terkadang karakternya tuh Kalau Dia cepet Gerakannya tuh Ini Ataknya gak sakit Anjir Dia muncul Tiga kali coy Bentar 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 Gak usah gak usah Iya gue gak akan Ngelawan si Musashi lagi Gila gue dikejar dong Sudah yuk Kabur 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 Ya kita akan Selamatin dulu Base kita Untung Officer kita ini Lumayan kuat juga ya Bisa Bertahan gitu loh Dari serangan musuh Ya lumayan Darahnya masih Sekitar 50%an lah ya 50% lebih Sip Musashi udah kabur Yuk Sini kasih juga Gak sakit Gak sakit sih memang Ya seperti yang gue bilang ya Kalau karakter yang tipunya Speednya kenceng Biasanya attacknya tuh Gak kuat Sedangkan karakter yang attacknya kuat Seperti si Yoshiro Shimazu Terus Tadekatsu Dan lain-lain Itu speednya yang lambat Jadi jarang banget gitu loh Ada karakter yang seperti Kenshin Dimana attacknya sakit Serangannya juga kenceng Kayak paket komplit aja gitu loh Yuk sini Kasuga Aduh gak kena lagi Wait Kasuga bisa gue jadiin kendaraan gak ya Ini merupakan pemikirannya agak aneh sih Tapi Gue penasaran Bentar Bentar Sini dong Kasuga Aduh gue salah Salah pilih Skill Ya nice Ya bentar ya Diam dulu ya Sabar Wait Di apain itu Oh gak bisa coy Iya Kalau boss Itu gak bisa dijadiin Sebagai hewan Tapi Cuman di kayak gituin doang ya Cuman di tali doang gitu Ya tapi gue mau sih Kalau Kasuga di tali gitu ya Gak bisa apa-apa dia coy Oh shit Oh shit Oh shit Yuk matilah kamu Kasuga Mantap Hmm Ya sorry di tempat ini kita udah terlalu lama ya Bermain-mainnya Soalnya di tempat ini dari tadi tuh gue Bener-bener gak serius gitu loh Disini gue tuh kebanyakan pake skillnya si Maria sih Ya kalian liat di bagian Sebelah sana Itu Sudah berhasil dikuasai Sama musuh lagi ya Gue capek banget sih Kalau suruh kesana Kita langsung ke tempatnya Kenshin aja ya Lagian kita udah sering banget Masuk ke map ini Yuk satu lagi Sep Wait bentar guys Gue pengen ngisi Musuh dulu Ya gak ada Dapat itu lagi Gak dapat musuh dari tadi Oke Sudah cukup main-mainnya ya Durasinya sudah panjang So come on Iya gue belum bergaya ya Dari tadi Iya gayanya Kasuga cuman gitu doang Cuman ketawa-ketawa kecil Cuman the god of war Wajir dia langsung kayak gitu dong Untung gue parry Ya tolong Kenshin mau ya Kalau gue tali ya Bentar Gue pengen ngeparry dia Biar dia Diem dulu Nah Yuk sini Kenshin Hmm Dasar nakal kamu ya Kenshin Yah bentar Gue salah pencet Sebenernya disini Kekurangan dari game ini kan Karena pake bahasa Jepang Jadi gue Terkadang susah untuk Membedakan skillnya guys Skill yang lagi aktif Itu apa ya Kalau pake bahasa inggris kan Gampang ya Lebih gampang gitu loh Wait Wait oh map yang ini ya Iya yang ada goto matabe nya juga Kalau kalian penasaran Kalau kalian penasaran kenapa goto matabe dateng ke tempatnya kenshin Karena kenshin itu tuh merupakan salah satu target yang pengen dibunuh sama goto matabe Iya bentar gue pengen bunuh si goto matabe dulu Jadi goto matabe itu kan dia memiliki buku Di bukunya tuh terdapat nama-nama orang yang pengen dia bunuh ya Dan salah satunya adalah Kenshin Dan disini kenshin merupakan orang yang dimana membuat si goto matabe tuh pertama kali merasakan yang namanya kekalahan ya Jadi goto matabe tuh dia menjadi agak stress Menjadi agak depresi gitu ya Itu dikarenakan dia tuh dikalahin ya Merasakan kekalahan pertama kali Itu pada saat melawan kenshin Jadi kayak merasa dipermalukan gitu ya Oke Jadi pada saat dia berhasil dikalahin sama kenshin Dia akhirnya memutuskan untuk bertarung melawan musuh-musuh lain Terus salah satunya adalah si Masamune ya Walaupun dia juga sebenernya gak bisa ngalahin si Masamune Itu ada ceritanya di anime story ya Di drama storynya si goto matabe juga ada sih waktu itu ya Udah pernah gue mainin semuanya Iya siapa yang sebelum tidur pengen denger suara arah-arah dari si Maria ya Aku bang, aku bang Pasti banyak bocil-bocil yang pengen gitu loh Denger suara arah-arah dari si Maria ini ya Oke jadi itulah dia ya Untuk stage kedua Sekarang kita akan coba lihat Stage ketiga Siapa yang akan kita lawan Kak Shoshibata lagi Banyak juga ya Melawan dia Oke ada si Tolol ini Kanbe Kuroda Waduh Motochika ya Motochika sama Magoichi Iya mungkin di video berikutnya Kita akan masuk ke map yang singkat ya Kita akan coba masuk ke Mapnya si Ini aja kali ya Si Motochika Atau Ini guys Atau si Kanbe ya Oke mungkin cukup sekian dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax